Halo guys, kali ini kita akan jalan-jalan lagi, tapi kali ini kita jalan-jalan memang fokus untuk melihat aktivitas warga lokal di Kecamatan Raijua, seperti apa saja kegiatan mereka sehari-hari, ikuti saya. Lihat salah satu kita bertemu dengan salah satu warga dengan kegiatan dia sehari-hari guys. Timi, baik-baik, timi dah, timi, timi baik-baik, timi baik-baik. Ya guys, guys apa tadi, salah satu tetangga saya juga disini, dan dia baru saja mengambil rumput ya untuk makanan ternak. Dan selain itu, selain memberi makan ternak setiap harinya, kesibukan warga lain di Kecamatan Raijua juga, 90% yang mereka menggantungkan hidup mereka di laut. Jadi, pada pagi seperti ini, dimana kondisi laut sementara pasang sudah surut, warga yang ada di rumahnya, ada beberapa yang bekerja di rumahnya untuk memasakkan sepanjang jam. Karena 90% lainnya, selain para ASN, aparatur sipil negara, mereka juga ada di pinggir laut. Ya, kita terus ikuti dulu, seperti apa kesibukan mereka setiap hari. Baik guys, kita lihat ke depan, disana tampak kelautan ya. Kalau jarak laut dari tempat tinggal saya disini, itu ada sekitar 1 km-an, atau mungkin 1 km lebih. Jadi, memang tidak terlalu jauh. Tapi ada juga para petani rumput laut yang ada di Kecamatan Raijua ini, mereka harus jalan begitu jauh untuk sampai ke lautan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa penduduk lokal di sini, di Kecamatan Raijua ini, guys, 90%-nya menggantungkan hidup mereka dari dalam laut, yaitu berprofesi sebagai petani rumput laut. Sementara sisa lainnya itu adalah pegawai netrisipil atau ASN, dan juga ada yang beberapa yang bagian dari pengusaha, tapi rata-rata mereka adalah petani rumput laut. Yuk, terus kita ke bawah. Di bawah, di bawah, di bawah saya ada lautan. Ya guys, kita lihat ya guys ya. Sejauh mata memandang, kita tidak melihat penduduk sekitar beraktifitas. Karena memang mereka saat ini sementara di dalam laut. Nah, seperti ini keseharian mereka di Kecamatan Raijua. Kita lihat di bawah, itu ada samar-samar. Kehidupan warna yang ada di sini, bukan di rumput laut yang ada di sini, guys. Mereka rata-rata ada di dalam laut. Nah, itu memang profesi mereka atau pekerjaan mereka yang mereka lakukan di setiap harinya. Beda dengan kebanyakan orang di kota, dimana orang di kota lebih banyak helping dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, sesuai profesi tentunya ya. Masing-masing kalau memang di sini, seperti tadi, saya katakan bahwa memang masyarakat di Kecamatan Raijua ini sendiri. 90%-nya merupakan petan yang rumput laut. Di bawah, ya kita lihat lagi ya guys. Di bawah tampak beberapa perumahan. Itu bukan rumah yang hanya dipakai untuk ini, tapi juga sebagian masyarakat tinggal langsung di pesisir pantai. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mau untuk harus bolak-balik pergi dengan jarak yang jauh untuk datang laut ya, mengerjakan rumput laut mereka, sehingga mereka memilih untuk langsung tinggal di pesisir. Agar lebih menghemat waktu, menghemat tenaga juga, daripada mereka harus pergi bolak-balik dari dan ke laut ya. Baik, kita lihat. Itu merupakan rumah-rumah warga yang ada di sini. Dan ini memang hanya sedikit atau sebagian dari rumah warga yang ada di pinggiran laut di Kecamatan Raijua, khususnya di Kelurahan Ledege ini. Masih ada lagi di beberapa tempat yang kalau kita lihat sejauh mata mandang, kita bisa melihat banyak sekali rumah-rumah penduduk di daerah ini. Baik guys, itu sebagian mereka dengan hasil mereka hari ini. yang mereka akan bawa ke pinggir pantai. Lalu kemudian sebagiannya mereka panen untuk dijemur dan dijual, tapi sebagiannya lagi disisakan sebagai bibit untuk mereka terus bekerja. Kita lihat, itu aktivitas mereka. Ya baik, guys. Kalau tadi dari atas kita melihat bagaimana kondisi warga di sini dengan keseharian mereka itu dari atas tadi, kini kita semakin lebih dekat lagi dengan mereka. Ya, kita lihat ini mereka baru saja turun atau datang dari dalam laut. Mereka saat ini sedang memilah, memilih rumput laut yang mereka bawa dari dalam laut itu tadi. Nah, selanjutnya mereka akan memilih lagi mana yang akan dijadikan bibit. Dan mana yang selanjutnya mereka panen kemudian untuk dijual sebagai bekal mereka kesehariannya. Sekali lagi saya mau bilang begini, guys. Kalau masyarakat di Kecamatan Rai Jua ini sendiri, 90% masyarakat di sini itu merupakan petani rumput laut yang menggantungkan hidup mereka hanya dari laut. Untuk itu mereka juga, saat tadi saya berbicara dengan mereka, ada beberapa warga yang tadi saya bicarakan dengan mereka, mereka itu berharap agar pemerintah semakin bisa memperhatikan mereka dengan bantuan-bantuan seadanya. Khususnya tadi menurut mereka, saat ini bibit rumput laut yang mereka gunakan saat ini sudah tidak bisa lagi diharapkan karena sudah seringkali rusak. Jadi mereka berharap agar pemerintah bisa memberikan mereka dengan bantuan bibit dan bukan hanya bantuan bibit. Sekali lagi kita lihat, ini aktivitas mereka. Mereka sementara melihat bibit atau rumput laut yang mereka bawa tadi, barusan dari dalam laut. Selain bantuan bibit rumput laut yang memang sangat diharapkan oleh seluruh para petani rumput laut yang ada di Kecamatan Rai Jua ini sendiri, mereka juga berharap kalau mungkin pemerintah memelurkan bantuannya bagi mereka itu untuk bisa memberikan bantuan lain seperti tali pengikat rumput laut. Nah, untuk tali pengikat rumput laut ini sendiri ada dua jenis. Guys, ada yang besar, ada yang kecil juga dan mereka minta kalau bisa ada juga dan mereka juga berharap agar ada warring dari pemerintah dan juga ada semacam kabus ya dan mereka akan membawa hasil mereka dari dalam laut. Sekali lagi kita lihat, seperti ini aktivitas mereka, mereka sedang memilah, memilih dan sementara saat ini kita lihat mereka lagi mengikat lagi bibit-bibit rumput laut yang nanti kemudian sebentar sore atau sore nanti mereka akan kembali bawa di dalam laut untuk diikat dan selanjutnya akan dipanen pada waktunya kurang lebih sekitar 3 minggu hingga 3 bulan yang akan datang lagi, mereka akan memanen. Bye guys. Oke, mungkin demikian dulu. perjalanan kita kali ini melihat aktivitas penduduk lokal di Kecamatan Raijua nantikan trip-trip saya selanjutnya dan jangan lupa juga untuk like jika Anda menyukai channel ini dan jangan lupa juga untuk subscribe dan juga jangan lupa untuk share agar banyak orang yang semakin tahu seperti apa informasi terkini dari Kabupaten Samurai Jua. Bye-bye.